Halo sobat bro Halo sobat bro Dan Pertama kalinya mereka bikin Satu cerita yang dua episode kan Episode 7 sama episode 8 Dan jujur di episode 7 Gua tadi kemarin waktu nonton episode 7 Gua mulai ngerasa bahwa Aduh ini format monster of the week Gitu ya format monster mingguannya Udah mulai ga cocok nih Buat gua gitu soalnya Kan kalo format gitu berarti kan Kayak kita akan dikenalkan monster baru Terus akan dikenalkan karakter baru Dan cerita baru gitu masing-masing Cuma jujur cuma episode yang gulat Yang gua kena gitu loh Feel monster sama feel ceritanya Itu kena gitu loh Nah di episode 7 ini tadi gua kayak Aduh kayaknya kurang nih datang-datang tiba-tiba Dicapu ga jelas siapa gitu kan Tapi pas episode 8 oh Lumayan Gua ga bilang bagus tapi Lumayan lah gitu lumayan oke Buat level gacar Iya Kayaknya Kayaknya Belajar dari Gates kemarin juga sih Kan Gates kemarin merata pelan dulu kan Hmm Jadi emang ga terlalu buru-buru saya kanya Cuman Ya kalo Gates kemarin Jadinya ujung-ujungnya banget gua cinta Betul-betul Tapi pelan emang progresnya Itu juga bersama pelan banget loh guys sih Pelan langsung di awal menurut gue Ah itu langsung dikasih tau ya macem-macem gitu Ternyata dikasih tau lah Bapaknya si ini-sini Bapaknya kenapa Kemana Iya Mungkin sekarang-sekarang sebenernya Jadi konten di sekarang ada sedikit isi cerita pentingnya gitu Ya sejujurnya website tadi tuh kayak Cerita utamanya ga ada maju sama sekali sih Gua cuma tau bahwa Ya kita cuma kayak ngeliat bahwa si tiga putri, tiga dewi itu Ingin melakukan sesuatu yang aneh gitu ya Cuma itu doang gitu Sisanya mah filler-filler yang Ya Iya sih Makanya Jadi kayak Dan favorit tuh kan cuman gitu doang kan Gua cuma pengen tau seorang Kediga cewe itu doang Hmm Terus udah Ya udah Cuman melawan terus udah Terus nanti next time Gak tau maka next time Sampai berapa lama kita Sekarang Dalam circle story yang Mirip-mirip Ini udah episode 8 kan Feeling gua abis udah 10 deh Feelingnya 10 ya Abis udah 10-11 udah mulai yang bakal cerita pentingnya dan Gak tau sih bakal agak gimana gitu Tapi gue jujur agak Gue berharap kayak plot twist-plot twist gitu lah Kayak misalnya Orang banyak berharap si guru binatwa aja ternyata jahat Atau kayak siapa aja ternyata baik Gitu Jadi gue sedikit berharap disitu Ya mungkin bisa kita liat nanti di episode 19 Please Jadi Buat yang Gue berharap bagus Tentunya Eh ya yang menarik sebenernya yang itu sih Lebih ke yang legend Ah iya Yang ternyata bukan Masa hero inowen Ya bukan Dan dia juga Masuknya juga nah Spinoff ya Dua episode spinoff yang tayang di Youtube Jadi gacatnya sepertinya akan tetep gacat seperti begini Makanya Langsung saja Kita tonton terus Sampai dengan lama Ramaikan dengan cara Subscribe ke Prunoba Ketemu lagi di video selanjutnya Gue Dito Bye 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 bye